Halo teman-teman, jadi ini adalah sungai tempat kita memasang bubu payung tadi teman-teman dan biasa sama adalah tempat kita tidur semalaman dan ini tepatnya sungai berada di tengah-tengah hutan teman-teman airnya sangat jernih Jepiting sungai, mantap Oke teman-teman, jadi rencananya kita akan masak ya ikan hasil tangkapan kita ini Halo teman-teman semua, apa kabar teman-teman? Saya doakan kabar teman-teman baik ya Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita akan pasang bubu payung lagi teman-teman di lokasinya di sungai ini Sungainya sangat jernih teman-teman ya Cantik sekali ini sungainya Dan umpan bubu payung kita hari ini itu yang paling penting adalah berondolan sawit Nah, dan yang kedua ini teman-teman Ini adalah minyak sambal teman-teman Mana tahu ada ikan kecil ya teman-teman ya Yap, ini bubu payungnya sudah terbuka ya Siap untuk dipasang umpan ya teman-teman Nah, kita masukkan umpan ya Terus ini Minyak sambalnya Oke, kita masukkan teman-teman Oke, kita lanjut Langsung kita cari lokasinya teman-teman ya Nah, sepertinya disini lumayan bagus ya Disini teman-teman bisa lihat ini Air sungainya sangat jernih Mantap ini ya Target utama kita itu Bisa jadi ikan wadar ya Kalau ada kepiting Kepiting sungai Terus udang ya Oke teman-teman, nanti kita akan pasang di sekitar sana ya Oke teman-teman, jadi seperti ini posisinya Kita coba di aliran yang lumayan agak deras ya Atau di air yang mengalir Jadi selain yang ini Sebenarnya di sebelah sana Bapak juga lagi masang satu teman-teman ya Jadi ada dua buah bubu Yang akan kita tunggu teman-teman Oke, nanti kita cek Lah, itu bapak teman-teman Jadi sambil menunggu Bubu yang kita pasang tadi Kita akan bermalam disini teman-teman Ini adalah bukan tenda sih Cuma kem yang ala gadarnya Ini nanti kita akan tidur disini teman-teman Disini ada teh ya Biar gak terlalu ke dinginan Kita ngeteh dulu teman-teman Ini teman-teman Bubunya terpaksa kita angkat ya Karena airnya sudah pasang Takutnya nanti bubunya hanyut teman-teman Oke Lumayan macet kita pada malam hari ini teman-teman Tapi ini bubunya sudah Ikannya sudah pada masuk ya Mantap Wow, ada udang juga teman-teman Nah, ada udang juga Mantap Sebenarnya Spotnya bagus teman-teman Karena cuaca hujan saja ini Akhirnya pasang ini pasti Ikan lele kecilnya Biar Oke Sangat licin teman-teman Dapat Dengan sampai di jepitnya Megangnya itu harus hati-hati teman-teman Harus dari belakang Jadi seperti ini Ini adalah kepiting sungai ya Di bubu yang ini dapat satu ekor Dan sekarang bapak lagi ngambil bubu yang disebelah sana tadi Kita tunggu saja disini teman-teman Karena hari hujan juga Nah Wow, ikan kecil ya Tilan mungkin Anak ikan tilan ini teman-teman Oke Menjelas kita selamatkan dulu teman-teman Ini ada kepiting lagi teman-teman Kepiting sungai Mantap Itu bapak sudah pulang Ada bapak? Wush Mantap Ada udang juga nih teman-teman Udang, kepiting, mantap ini Kepiting ini Lagi Udang Udangnya lumayan besar Udang Ini udangnya teman-teman Mantap Udang lagi Oke teman-teman Jadi rencananya kita akan masak ya Ikan hasil tanggapan kita ini Ini lagi dibersihkan oleh bapak ya Itu kepiting juga Udang Ini ikan waternya Lumayan besar-besar ini ya Oke teman-teman Kita lanjut Oke teman-teman Jadi kita hidupkan apinya dulu ya Kita akan masak ikan-ikan tadi teman-teman Ini tehnya udah jadi juga teman-teman Getih dulu ya Itu cabai teman-teman ya Sambalnya Kita akan masak berkuah teman-teman Karena hujan-hujan begini Enaknya makan yang berkuah-kuah teman-teman Oke teman-teman Jadi kuahnya sudah mendidih ya Kita masukkan ikannya Itu kepiting Ikan, kepiting Ada udang Ini udangnya sudah berubah warna Sudah agak kemerahan Mantap Kita tambahkan sedikit penyedapnya Sepertinya sudah masak itu teman-teman Kita masukkan ke dalam mangkuk ini ya Wow, sangat harumnya gimana Mantap Satu-satunya Riko Mariko Kok ada sayur paku Udah Mariko Riko Wardana Mariko Ini bukan sayur paku ya Ini Sambal kuah ikan Mantap Oke teman-teman Jadi selanjutnya kita masak nasi ya Bukan anak nasi Nasinya sudah hampir masak teman-teman ya Bentar lagi kering Nasinya sudah masak teman-teman Mantap Hujan-hujan gini ya Kita makan dulu Makan malam Itu ikan yang kita dapat tadi teman-teman Mantap 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 ya Mantap Gumbang loh Itu asapnya Sangat harum teman-teman Oke teman-teman Ini Kudang ya Mantap Mantap teman-teman Rasanya sangat burih teman-teman Jepiting Jepiting sungai Harum sekali teman-teman Mantap Jepiting sungai Rasanya manis Mantap Ngasih panas Sambal panas Suaca hujan-hujan ini memang Mantap Maksimai Menang-teman Maksimai Jepiting sungai Sambal panas Sambal panas Maksimai Alkaca hujan-hujan ini memang Adap Jepiting sungai bubuk kita sudah tergantung semua teman-teman isinya sudah habis sama biawak gimana ini bubunya Udangnya sudah enggak dalam air lagi karena terlih malam itu airnya pasang pas paginya udah surut saya ada undang yang satunya lagi sudah atas juga teman-teman ya udangnya lumayan banyak teman-teman tinggal spitting sama udang dan ini masih banyak udah karena bewa enggak masuk jadi oke teman-teman jadi ini sungainya sudah kembali surut ya semalam itu sampai ke pinggir sini akhirnya sangat pasang tapi tidak sempat dibuat video ya karena kita kekurangan lighting tidak ada lampu disini ya karena percuma di videokan gelap juga dan disini ini adalah salah satu hasil bubuk kita pada hari ini ya ini sangat mirip dengan ikan tapah nah tapi ini bukan anak ikan tapah ya bukan anak ikan tapah ini adalah kalau bahasa disini ikan tapah kero Pak ya ikan tapah kero jadi ukurannya sebesar ini saja teman-teman tidak bisa lebih besar lagi ya Oke mantap ini udang dan kepiting yang kita dapat pada saya bagi hari ini ya lumayanlah karena tadi sempat berbagi juga sama biawak Hai kemungkinan ikan lele ada tadi malam itu teman-teman cuma biawaknya sudah duluan ya ikan-ikannya habis tinggal udang sama kepitingnya oke teman-teman jadi kita masak lagi ya itu sambalnya udah kita masukkan kedalam prio ya hai 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 luf mantap hai 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 nggak jalan ini film ya Tidak ada di sini. Halo teman-teman, jadi ini adalah sungai tempat kita memasang bubu payung tadi teman-teman. Dan buahnya sama adalah tempat kita tidur semalaman. Dan ini tepatnya sungai berada di tengah-tengah hutan teman-teman. Airnya sangat jernih. Sudah terlihat agak kebiruan teman-teman. Segar teman-teman. Ini adalah hari kedua kita di sini. Belum mandi teman-teman. Jadi saatnya sekarang kita mandi dulu ya. Segar. Sumpah ini segar banget teman-teman. Ini adalah kebun karet ya. Hutan kebun karet milik warga. Kita cari tempat yang agak dangkal. Agak bisa turun dengan selamat. Tadi kita mandi di sebelah sana teman-teman. Karena di situ ada lubuknya ya. Jadi agak dalam. Segar buat mandi. Di sini sih lumayan dangkal. Cuma sebatas pinggang. Dulu sih di sini banyak ikan hampala teman-teman. Kalau mancing dengan teknik casting ya. Bisa dapet hampala. Kebetulan di sini kita hanya bawa bubu payung. Jadi biasanya kalau pasang bubu kayak gitu yang dapet tuh cuma kayak udang kepiting kepiting sungai itu teman-teman. Terus ikan wader ikan leleh biasanya ya. Semalam udah dapet leleh. Cuma tinggal ya kita bagi-bagi sama biawak. Udah keduluan biawak. Yang makan ikan di dalam bubu leleh kita teman-teman. Eh yang di dalam bubu payung kita. Oke teman-teman kita lanjut.